Di video ini saya berkesempatan untuk membuatkan video tutorial untuk memperbaiki mesin cuci frontloading atau mesin cuci satu tabung dengan merek Samsung. Dan keluhan atau masalah dari mesin cuci ini yaitu tidak bisa melakukan proses pengering. Sebelum kita melakukan perbaikan, kita perlu melakukan pengecekan dengan cara menghidupkan dan mengoperasikan mesin cuci ini dari mulai tahap awal. Karena dengan menghidupkan dan mengoperasikannya, kita akan lebih mudah untuk menganalisa kerusakan dari mesin cuci ini. Dan sekarang kita tunggu mesin cuci ini sampai terlihat ada masalah pada pengoperasiannya. Seperti yang kita lihat, mesin cuci ini dari mulai mengisi air sampai sekarang sudah berubah ke proses mencuci, mesin ini bekerja dengan normal tanpa kendala. Dan sekarang akan saya matikan untuk mempercepat durasi. Kemudian akan saya ubah ke mode sepin untuk melihat apakah mesin cuci ini bisa melakukan proses pengering dengan baik. Sekarang mode sepin sudah saya ubah. Dan kalian bisa lihat, mesin ini dengan normal saat membuang air. Selanjutnya kita akan tunggu untuk memastikan ke tahap berikutnya. Di menit ini, video akan saya percepat dengan speed 1.5 kali untuk mempercepat durasi. Karena di sini saya tunggu cukup lama, tetapi mesin cuci ini tidak bisa melanjutkan ke proses pengering. Oke, sekarang langsung saja kita matikan listriknya. Dan saya akan buka di bagian penutup cover belakangnya. Kita akan buka di penutup ini. Nah, setelah dibuka, langsung saja kita ambil yang ini. Ini namanya selenoid water level. Kita akan ganti dengan yang satunya ini. Nah, ini teman-teman, ini bawaan dari yang aslinya, dari mesin cucinya. Tadi saya skip videonya karena saya tidak bisa melepas dengan tangan satu. Jadi, yang satunya megang kamera, jadi sekalian saya pasang. Nah, ini untuk yang saya pasang ini KW ya, teman-teman. Yang asli itu, labelnya tidak seperti ini. Di sini ada label putih. Kalau yang aurinya tidak. Nah, setelah kita ganti, kita akan langsung tutup dan akan kita coba di proses atau di mode spin langsung ya, teman-teman, biar cepat. Apakah nanti setelah kita ganti, bisa melakukan proses pengering atau tidak? Kita lihat saja. Nah, di sini untuk motor trennya, ini sudah bekerja ya, teman-teman. Cuma karena memang airnya tidak ada, jadi tidak keluar airnya. Nah, sip. Teman-teman bisa lihat di sana, untuk dinamonya sudah berputar dan tabungnya ini juga ikut berputar. Artinya, ini sudah melakukan proses pengering. Nah, bisa teman-teman lihat di sana tabungnya, tabungnya ikut berputar. Itu artinya, atau ini adalah bedanya saat proses pengering dan pencuci, itu yang berputar itu beda. Kalau pencuci itu, yang berputar adalah pulsatornya, sedangkan kalau yang bagian pengeringnya itu, yang berputar adalah tabungnya. Nah, itu bedanya, teman-teman. Oke, berarti langkah kita ini sudah berhasil untuk mengganti selenit water levelnya. Oke, sekarang jika teman-teman sudah paham dan merasa cukup untuk memahami video ini dan bisa memperbaiki mesin cuci kalian, silakan teman-teman skip videonya, tetapi jika teman-teman ingin lebih detailnya, dan saya di sini juga akan melakukan uji coba yang terakhir. Silakan teman-teman ikuti jika ingin mengikutinya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Yang low aja lah, kita coba yang low. Mas, ini kan tempat cari deterjennya, tau? Kasih aja sekalian, Bik. Nah, kalau mesin cuci itu sebetulnya deterjennya itu pakenya yang sayur gini. Iya, aku selalu pakai gini, mas. Ya, kalau gini selalu pakai gini, kalau bubuk itu kan cukupnya, apa? Itu, di sini juga kotorannya itu sebet-kotor kalau yang bubuk itu. Kalau yang sayur gini, pentingnya. Nah, sekarang kita cobain dulu, ini pakai yang low aja ya, biar sebet. Ini cuma 24. 24, mas. 24 ya, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa, biarin, sudah. Kita tunggu sampai... Tapi ini udah dipajak. Udah-udah. Ya, biar sekalian. Biar tau. Ini aja paling enggak nyampe setengah, airnya udah muter sih. Iya. Ini mau masuk aneh, kalau enggak pakai masing cuci itu udah kuat, mas. Iya, Bik. Bik, ini kopinya, Bik. Iya. Mantap. Nah, ini udah berhenti nih. Nah, ini sekarang proses nyuci. Kita tunggu sampai itu, Bik, sekalian. Sampai selesai nyepin, mas. Untuk menungguin ini, saya skip dulu ini videonya. Mas, sambil makan kacang, saya mau ngopi, mas. Iya, iya, Bik. Terima kasih, Bik. Ini saya skip dulu, biar ini selesai nanti kalau sudah habis menyuci ini kan, prosesnya nanti buang air, kemudian ngeringin sebentar. Terus ngisi air lagi, untuk melanjutkan proses pembilasan atau di sini range. Nah, disini. Oke, saya skip dulu. Oke. 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 Nah dia berhenti Terus dilanjutkan Membuang air Ini pintunya enggak tak buka ya Karena kalau tak buka Sweet doornya error Terus dilanjutkan